Karena aku lebih enjoy kita hangout tanpa kamera, kita bisa ngomongin apa aja yang kita mau, kita bisa ngelakuin apa aja yang kita mau. Tapi itu tujuannya kan emang dari awal kan kita bangun semua ini karena emang banyak peminatnya kita. Maksudnya banyak yang seneng ngeliat kita bareng gitu loh. Jadi emang kita bikin ini. Tapi sesuatu yang dipaksakan itu gak enak pada akhirnya. Makanya disini aku udah bilang sama mereka semua, aku memutuskan. Boleh gak aku? Hai, welcome back to our YouTube. Jadi hari ini kenapa aku sendirian gak bareng serah karena aku lagi nungguin Angela, Hana, sama Ranti. Jadi dari kemarin mungkin kalian bertanya-tanya banget kayak kenapa sih kok ke Angelanya gak pernah dateng, gak pernah ikut segala macem. Nah disini kan kemarin kita udah janji ke kalian buat mau ngasih tau sebenernya apa yang terjadi. Nah disini aku tuh sambil nungguin sebenernya kenapa. He? He? Kenapa? 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 Kenapa dateng nih? Gak apa? Kenapa? Mangi orangnya dateng langsung ya. Jadi... Jadi... Aduh masa langsung dateng-dateng lagi tanya. Dari kemarin tuh banyak banget yang nanyain kenapa Angela jarang konten bareng serah. Bukan berarti kita tidak berteman di luar kamera ya karena kita akan tetap nongkrong. Tapi Angela punya jawaban tersendiri kenapa dia memilih untuk kayak... Kayaknya untuk dipublikasikan ketemanan kita tuh kayak gak perlu gitu. Jadi... Oke Angela... Waktu dan tempat dipersilahkan! Kok aku jadi deketan, gak lama gak konten. Jadi apa ya... Kan di awal nih kita memulai serah ini kan dengan meeting juga nih di rumah aku. Aku inget banget pertama kali dia bawa tab. Dia bawa tab ditulis, kita mau bikin ini, 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 nanti kita akan gini, 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 gini. Pada awalnya oke aku setuju cuman sebenernya dari awal itu di lubuk hati yang terdalam aku kayak jalanin gak ya gitu. Karena ya kalian tau sendiri aku untuk konten itu berat banget. Itu betul. Aku punya Youtube itu karena apa? Bukan karena kemauan aku. Waktu itu PSBB jadi manajer aku harus suruh anak-anaknya biar tetap aktif. Karena kita gak ada di TV kan jadi kita harus bikin Youtube, kita harus... Berkarya di Youtube gitu loh. Haiko bikin make up, siapa bikin ini, aku bikin itu. Aku ya harus sesuai dengan konsep sendiri, taneman, olahraga, gitu-gitu. Karena aku gak mau melenceng dari maksudnya my authentic self gitu loh. Terus ya udah. Aku kira dengan aku ngonten itu aku akan, wah seru ya, ternyata enggak loh. Bro. Apa yang kamu rasain terus kamu ngonten? Apa ya, bukannya aku gak mau share kehidupan aku, bukannya aku gak mau kasih tips and trick atau segala macem. Menurut aku ada depan kamera itu kurang nyaman aja sih. Aku gak tau kenapa. Iya sih. Jadi dengan aku ngonten Youtube buat aku sendiri, itu sebenernya ada keterpaksaan juga. Walaupun mungkin aku bikinnya proper kan, aku gak mau ngasal juga gitu loh. Cuman makanya dari yang terakhir itu aku gak mau lanjut lagi karena aku ngerasa kayak, aduh aku gak, ini hati aku gak ada nih di sini gitu. Terus abis itu ditambah lagi kita bikin serah ini gitu. Yaudah jalanin dulu deh, coba deh siapa tau. Berubah nih. Siapa tau dengan temen-temen bisa lebih terbuka lah hatinya dengan kekontenan ini gitu. Tapi ternyata sering berjalan waktu kok kayaknya aku ngerasa kayak kok kayak ada paksaan gitu loh. Karena aku lebih enjoy kita hangout tanpa kamera, kita bisa ngomongin apa aja yang kita mau, kita bisa ngelakuin apa aja yang kita mau. Tapi itu tujuannya kan emang dari awal kan kita bangun semua ini karena emang banyak peminatnya kita. Maksudnya banyak yang seneng liat kita bareng gitu loh. Jadi emang kita bikin ini. Tapi sesuatu yang dipaksakan itu gak enak pada akhirnya. Makanya disini aku udah bilang sama mereka semua, aku memutuskan boleh gak aku keluar dari serah gitu. Karena aku gak mau ada rasa keterpaksaan gitu loh. Kita tetep nongkrong tetep, pasti itu pasti banget. Tapi gak di kontenin gitu loh. Jadi tetep berteman ya ini aku highlight lagi. Jadi kita tuh tetep berteman tapi Angela tuh emang gak suka di depan kamera. Jadi kayak yaudah kita nongkrong tapi gak pake kamera gitu loh ya. Lebih nyaman juga sih maksudnya privacy kan. Private. Hannah mau nambahin apa? Gue bingung mau ngomong apa. Enggak sih. Enggak ada sih. Oh. Ya kalian juga udah tau aku kan. Iya. Makanya kita ya paham. Kita udah paham banget. Terus kayak apa ya. Bukan berarti serah bubar juga ya. Jadi kayak mungkin kita bakal jadi serah minus one. Jadi kita kayak bisa bertiga. Tapi atas izin Angela juga kita akan melanjutkan ini. Seperti biasanya tanpa Angela. Oh. Konten kita. Ya kalau Angela free dan dia lagi main mungkin dia mau masuk lagi. Nah itu bisa. Itu bisa. Ya yang penting kita udah dapet izin dari Angela. Kalau kita boleh melanjutkan serah tanpa Angela. Iya lah gapapa lah. Sampai aja. Dan. Jadi sebenernya itu ada beberapa pertanyaan dari tim kreatif yang pengen nanyain. Kita juga belum tau pertanyaannya apa. Seputar ini aja sih paling kan kayak. Seputar. Mereka kepok. Kenapa sih? Kok kaya Angela udah. Ini mewakili suara hati netizen. Mereka ini mewakili suara hati netizen. Let's go kak. Silahkan. Pertanyaan pertama itu untuk kaya Angela. Apa sih arti serah buat kaya Angela? Serah. Apa ya. Kamu yang bikin nama inget gak? Aku yang bikin nama. Serah. Serah emang ada artinya. Serah itu emang nama untuk konten kita. Cuman menurut aku yang lebih dalam artinya sih. Karena pertemanan kita udah lama. Kita udah kena lama. Kita udah sering hangout bareng. Serah itu kayak menurut aku konten aja. Tapi di luar konten. Itu it's more than that. Kita curhat. Kita ke Bali bareng. Terus kita jalan-jalan bareng. Hangout bareng. Jadi. Apa ya. Ya kayak temen deket aja gitu. Serah itu cuman. Menurut aku cuman nama. Konten kita. Tapi. Di luar itu. Kita. Apa. Ya kita sahabat. Momen apa sih yang paling kaya gila-nya pas bareng-bareng sama? Oh. Momen apa ya. Apa ya banyak momen gila sih. Baik. Itu waktu. Dan rata-rata momennya kayak gitu. Justru momen-momen yang emang paling mantep tuh gak bisa kita ucapkan depan kamera. Jujur. Iya. Ya. Ya. Dan. Yang momen paling seru ya di luar kamera sebenernya. Bener-bener. Bener-bener. Bener lagi. Iya. Iya kan. Yang di kamera nih apa yang seru yang ingat. Biar kejawab. Pertama ini shoot buat serah. Yang kita pake. Iya. Pake apa jeans. Baju putih. Oh iya. Lucu banget. Rambut gue masih panjang. Terus kita pake. Apa. Baju dari. Baju yang gaun-gaun. Iya iya iya. Itu tadi ribet ya. Kita pake stylist. Iya. Yang foto itu. Itu foto ribet tapi seru. 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 Kolamnya gak kebuka kan. Jadi kita pusing. Oh iya. Mereka-mereka. Iya lagi. Kita nyari lift kaya orang. Akhirnya kita foto lift. Kita pusing juga. Jangan kayak gitu. Itu tempat gue. Oh iya maaf maaf. Maaf maaf. Itu by the way. Itu di apartemennya ranti. Iya. Terus foto di parkiran. Iya itu seru sih. Seru banget. Apa yang bakal dikangani nanti dari saat? Si gak ada tuh orang kita bakal menurunkan juga. Gak ada orang kita bakal menurunkan juga. Kita bakal ketemu terus. Yang bakal aku kangenin. Ngonten barang masak-masak sih. Masak-masak itu paling seru. Soalnya. Jadi apa ya. Saatnya paling jago orang kita makan. Sumpah iya. Nyalain kaya. Nyalain. Sarah masak telur pucet gue gak akan pernah lupa. Dan dia pake alasan telurnya bukan telur omega. Gue gak terima. Emang. Bukan telur omega makanya pucet. Gitu konsepnya. Gue gak sih kata sumpah. Itu sih yang bakal dikangani konten masak-masak. Mereka. Ya karena aku open. Sama mereka aku cerita apa aja. Jadi. Apa ya. Kadang juga mereka emang ngasih saran yang aku butuhkan gitu loh. Ketika aku cerita. Gitu sih. Jadi ya. Kita. Bener-bener open. Sama semuanya. Gak ada yang. Disembunyiin. Deskripsiin dong. Kak Sarah. Kak Hana. Kak Ranti. Menurut Angel itu seperti apa. Wah. Mendis. Ini seru. Gue dengerin jadi seru awet. Ini konten terakhir kamu. Kamu harus give your best. Iya. Aku gak ditanya ya buat Sarah. Enggak ya. Enggak. Kok anjir itu banyak banget sih buat Sarah. Hana. Jadi. Aku paling pertama kenal sama. Ranti apa Hanya ya. Aku dahulu. Kan kita dari Geri Sampul. Kita dari Geri Sampul udah kenal. In the casting di Cinemart. Iya. Iya. Oh iya. Hana. Hana. Kita deketnya itu dulu. Waktu syuting anak langit. Itu betul. Dia bolak-balik rumah aku. Karena rumah aku deket. Sama lokasi anak langit kan. Disitu kita bener-bener. Bestie banget lah. Gitu. Kol-kol juga main kesana. Jadi Hana itu. Apa ya. Kamu orangnya. Dia berbanding terbalik banget sih sama aku. Dia bener-bener teguh. Sama. Maksudnya. Gimana sih orangnya tuh keras gitu loh. Iya-iya. Enggak-enggak gitu. Itu betul. Itu Hana. Kalau aku kan masih kayak. Yaudah deh gitu. Yaudah deh gitu. Tapi dia enggak. Dia itu. Tipe orang yang keras. Dan. Apa ya. Kalau ngasih. Solusi. Dalam masalah itu. Dia lebih. Bisa. Menyelesaikan. Masalah itu gitu. Masalah orang. Kalau masalah sendiri belum tentu. Kalau Sarah. Sarah emang aku juga. Disering cerita lah sama Dian. Tentang love life. Aku juga. Selalu ceritakan. Aku lagi gimana gue. Lagi gini. Lagi gitu. Dan. Apa ya. Kalau Sarah itu. Dia lebih ke. Aduh kak. Sayang banget deh. Gitu. Lebih ke yang. Apa ya orangnya. Kalem deh. Gak kalem sih. Gak kalem. Gak kalem. Maksudnya. Siapa tau. Gue belum pernah dapet. Dapet ujian. Sarah tuh. Sarah tuh kalem banget. Enggak anjur. Sarah tuh kayak mental support lo gitu. Mental support. Iya. Cuman mungkin karena dia kurang. Cerita love life nya. Dia belum bisa ngasih. Belum bisa ngasih. Solusi yang pas ya. Solusi yang pas kan. Iya betul itu. Jadi dia. Dia pendengar yang baik. Dia pendengar yang sangat baik. Bener. Kalem juga belum berharap. Sarah. Kalem. Dan dia yang paling hebring diantara kita semua. Iya itu betul. Iya itu betul. Jasmine di Labuan Bajo. Iya iya. Gila banget. Gila banget. Jasmine di Labuan Bajo. Karena ada satu masa dimana. Gue sama Sarah pergi ke Labuan Bajo meranti. Waktu itu Angela gak ikut. Dia lagi. Kamu ini gimana ya? Shooting. Abis itu. Di Bajo. Sarah. Di tengah-tengah matahari. Terus jam 12. Teng. Dia pake baju bahannya blue drew. Satu set di pink beach. Panasnya ya Allah Tuhan. Bahannya blue drew. Dan dia nyemplung ke air. Lo bayangin. Blue drew. Kerendem air. Astagfirullahaladzim. Gue udah gak ngerti. Gak nyerep. Nyerep. Berat banget. Berat banget tuh baju. Gue liat liat. Tapi kayak. Han balik ke kapal yuk. Ayo. Yang lain masih minum es kelapa. Di pantai. Balik ke kapal. Ayo. Karena panas banget. Gila. Lo tau kan. Kayak gue pengen konten aja. Karena pink beach. Gue pengen foto. Terus ya udah. Udah panasnya gak kuat. Akhirnya gue balik. Gitu. Ceritanya. Kayak baju lo Jasmine. Ya. Kalau Ranti. Ranti juga princess. Princess. Princess banget. Gak kayak lu sih tapi. Gak beda. Beda princess. Tuh. Beda princess yang lebih kalem. Kalem lagi. Lu mau itu kan. Bagusnya itu buat gue. Gak apa-apa. Kalau Ranti itu kan anak Tuhan banget ya. Apalagi sekarang aku lagi. Belajar Ci gitu. Ase. Udah iya. Iya bener. Aku baru tau loh sekarang. Aku baru Bible study. Serius. Demi apa? Serius demi Tuhan. Karena? Karena. Aku baru nemu komunitas yang. Cocok sama aku. Cocok. Apa yang membuat kayak kakak mikir. Yaudah dia Bible study gitu. Karena itu. Sebagai orang lahir Kristen aja. Kayak mau Bible study tuh kayak. Wow males banget gitu. Iya iya. Karena kan aku sempet. Dengan ke agnostikan aku ini kan. Kayak aku bertanya-tanya soal Tuhan lah. Apa segala macem. Terus lama-lama. Dua tahun. Lampir tiga tahun gak gereja. Terus. Aku gak tau tiba-tiba kayak ada keinginan. Aku pengen gereja nih. Tanya Geralt nih. Geralt. Aku pengen gereja deh. Di gereja kamu gitu. Oke akhirnya aku kesana. Ditemenin Geralt sama Mesty. Terus aku ngerasa kayak. Aku ngerasa kayak. Aku kembali lagi gitu loh. Ke Angela yang dulu gitu. Terus kayak langsung ditawarin. Mau gak coba belajar. Kayak. Ya. Why not gitu. Kira aku belajar. Berarti hidayah tuh datang. Hidayah. Kapan aja. Bener. Bener. Ya jadi aku. Menjadikan ranti. Sebagai contoh. Anak Tuhan yang sebenarnya. Aduh. Kita balance aja kak. Ini kita ya kan. Life is about balance. True. Tapi aku seneng banget sih dengernya kak. Gitu. Apa harapan kak Angel untuk channel Youtube setelah kedepannya? Semoga. Semakin. Ya pasti lah. Semua orang juga pasti. Semakin. Semakin seru. Semakin banyak subscribernya. Dan. Kalian semakin kaya. Amin. Itu yang paling amin. Bukankah itu tujuannya. Itu yang paling amin. Amin banget. Amin banget. Itu yang paling amin. Dan ya semoga. Tanpa aku. Masih. Terus ngikutin serah gitu. Amin. Dari kak Sarah. Kak Anak. Kak Anak. Kira-kira apa harapan buat kak Angel. Semoga makin banyak gunung yang didaki. Amin. Ya kan kak. Amin. Asik. Aku. Highlightnya udah aku ambil. Sekarang kamu Sarah. Semoga apa ya. Ya. Kita. Tetep menjadi pribadi yang makin baik. Mentalnya lebih kuat lagi sih. Pasti ya. Kawin. Kawin. Dan semoga. Tetap jadi teman yang baik buat kita. Iya betul. Jadi panutan buat banyak orang. Dan. Harus terus semangat menjalani hari-hari. Karena kamu. Aku tau kadang-kadang suka tidak bersemangat. Tapi kamu harus bersemangat. Itu kalo lagi hektik aja sih. Ya oke. Tapi kalo sekarang lagi gak syuting ini ya oke aku happy banget. Mantap sih. Tapi yang penting tetep kaya. Iya tetep kaya. Itu nomor satu. Aku nyicil rumah soalnya. Harus tetep. Cari cuan. Stripping for life. Yes. Apa harapan terserah kahalannya dan karanti buat Youtube channel Serah setelah Ain Jelar biar gak ke bulan? Semoga monyet-monyet yang dua ini. Monyet. Schedulenya gampang dicarinya. Jadi kita. Astagfirullahaladzim. Gampang ketemu waktu buat kontennya. Semoga. Monyet-monyet yang dua ini. Eh lu jangan ngomongin schedule kita. Schedule lu. Kita gak hari minggu karena siapa? Karena aku. Nah. Coba. Kenapa dia bisa ngomong gitu coba? Make your own wish. Oh. Astri. Make your own wish. Gue ngapain tau sama Sarah. Iya. Lu kan ngetawain lu. Yaudah yaudah. Oke oke oke. Apa lagi ya? Nggak apa lagi ya? Gatau. Semoga. Kualitasnya semakin. Semakin bagus. Amin. Yes. Subscribernya semakin banyak. Semoga makin gede sih. Serah bener-bener. Makin gede makin niat gitu. Dan makin. Dan kita semoga bisa secepatnya. Bener-bener yang mengedukasi secara benar. Orang-orang yang bagi nonton kita gitu loh. Karena kayak. Sebenernya konsep awal kita tuh. Kita pengen menyampaikan hal-hal yang baik. Yang. Edukatif lah gitu. Jadi kayak. Fun way. For learning gitu loh. Tapi kayak. Sampai sekarang. Karena kita masih. Stripping semua. Terus yang satu ini. Sibuk penkilleran. Dan semoga kita bisa ngerangkul banyak orang sih. Maksudnya kayak. Kita berharap banget. Serah nih bisa. Gak cuman kita bertiga gitu loh. Jadi kayak. Kita bisa. Bertemu sama temen kita yang mana. Yang bisa ngasih. Edukasi dan pelajaran. Buat kalian juga. Ketemu sama temen kita yang mana. Supaya kalian juga bisa menghibur. Karena selain kita mau kalian dapet. Sesuatu yang mengedukasi. Kita juga mau kalian dapet serunya gitu. Karena kan orang tuh. Aku pribadi nonton youtube tuh gak selalu pengen. Apa ya. Nyari. Apa nih yang bisa dipelajarin. Tapi kadang aku nyari. Sesuatu yang fun. Yang bisa aku ketawa. Yang bisa apa ya. Yang bisa. Buat aku mood lagi aja gitu loh. Karena kan. Orang tuh beda-beda ya. Mencari moodnya dimana. Mungkin kalian mau mencari kesenangan. Terus kayak. Keseruan kita gitu. Karena itu juga reality. Maksudnya kayak. Kita apa adanya. Emang kayak gini gitu. Gak ada yang setting-setting. Kecuali Sarah. Gak mau kan. Gak mau. Tapi yang pasti. Gak mau mungkin. Tolong percaya. Jadi. Pokoknya Sarah itu. Cuma sekedar korban bully kita di geng. Iya emang tau. Di geng tuh harus ada yang bully. Mereka juga udah ngerti Sarah. Ngerti gak sih. Karena lo doang yang paling. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Yang paling mantep. Yang paling mantep. Udah paling mantep gitu. Pokoknya. Intinya Sarah itu temen gue paling mantep. Mantep. Pokoknya intinya. Aku tuh pengen. Kita semua pengen. Serah itu menjadi platform yang paling the best. Yang paling. Peredukasi. Yang paling. Yang bisa ngasih banyak benefit lah. Untuk orang-orang yang nontonin kita gitu. Dan kita bisa berkolaborasi sama banyak. Artis ataupun influencer disuruh luar sana juga. Amin. Amin. Jadi kita bisa membuka. Ya. Pergaulan circle baru. Gitu. Safi lo alazim. Apa itu umpih. Apa itu umpih. Kan nanti juga kita akan ngeliatin lagi sama kakak naik gunung. Iya betul. Oh iya. Naik gunung sih mantep. Naik gunung sih mantep. Siap-siap ya kalian. Aku akan menjadi orang kedua yang setelah Sarah yang menyerah kayaknya. Aku gak akan menyerah. Siapa ya bila aku akan menyerah. Mantep lu Sarah. Lu akan sakit mah di tengah-tengah. Siap-siap. Gue yang dibuat lu. Pimp-pimp-pimp-pimp. Gue yang dibuat lu di gue. Gue kayak see you on top gitu. Hei lo. See you on top gitu. Oke oke. Udah gue ini pertama deh yang nyerah. Puh. Gue kayak gila. Puh. Gue kayak gila. Membantu mereka kada duanya di atas di luar. Gue percaya lo sanggup sampe atas. Tapi gue gak gak yakin sama sakit lo itu loh. Emak lo itu loh. Oh. Bisa dikondisikan. Oh ya oke. Pada saat itu Tuhan berpihak pada aku. Oh ya oke. Jadi lo udah on top banget deh. On top banget. On top. Jadi bisa berak di alam nih ya. Bisa. Bisa bisa. Yang penting udah ada. Gak bisa sih udah. Ada subasa dan yang penting gak ada ular aja. Kalo ada ular. Ya lo pikir deh. Gak ada ular lo ngapain. Gue diem. Ular. Gila ya. Gue berdoa ah. Walaupun lagi jongkok gitu. Ya tergantung ularnya apa dulu sih. Gak peduli gak sih An. Ularnya apa juga. Kalau ular daun kan lucu. Wah. Lo belum tau aja. Anjay. Mau matikan Joy. Iya ya. Ular daun kan hijau. Lah. Itu mematikan. Masa. Mematikan Joy. Sumpah. Sumpah mematikan. Ya. Kalau misalnya luar piton. Itu dia tuh misalnya matok lo. Lo tuh gak akan mati. Cuman kayak. Ya paling lo shock terapi. Sakit tapi gigitannya tuh gak kayak. Gak dia kayak. Ya. Kalau dia tuh lo akan langsung mati. By the way. Comment. Bener gak yang dibilang Hana itu. Ular hijau mematikan atau ular daun. Iya. Itu Sarah yang bilang, Ular hijau mematikan apa-apa daun Sama ini dong, telur omega Kalau digoreng lebih kuning Yang lagi nonton nih ya Kalau kalian nyeplok telur atau nggak ada telur Nggak pakai telur omega, telurnya pucet apa nggak? Komen di bawah Tapi yang saya tahu ya, Telur omega itu emang telurnya paling kuning Lebih kuning daripada telur biasa Tapi telur lain emang ada kuning ya kak? Semua telur ada kuningnya Tapi Tapi telur omega itu warnanya lebih orange That's fact, cari Itu betul Itu betul Ya pokoknya komen aja deh jawabannya Tuh warna dari kalian bentuknya kayak apa Warnanya apa Oke guys, jadi ini adalah Terakhir video yang ada akunya Maksudnya berpamitan Untuk nextnya, mungkin kalau misalnya Kita jadi ke gunung atau kita jadi ke New Zealand Kita pasti akan konten Aku pasti akan ada lagi Cuman Nggak sering Ini disini aku pamit sama kalian Sekarang kalian udah ngerti apa alasannya Mungkin buat fans aku yang dari lama juga Tau aku itu Orangnya gimana Jadi ya pasti kalian ngerti lah Oke guys Jadi Semoga semuanya udah jelas Dan Jangan lupa Nonton terus Walaupun gak ada aku Tetap menonton terus Sampai subscribernya Jutaan lah pokoknya Amin Oke Bye 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 selamat menikmati